Hai semua welcome back to Muhammad Enrico channel dan di video kali ini bertepatan dengan malam Jumat saya akan membahas tentang Instagram Malik Arasi plus video postingannya dan tanpa berlama-lama lagi Mari disimak penjelasannya jadi si Malik ini kayaknya dia bikin akun buat nyari neneknya atau si Fatima Arasi ini kalau dari pengamatan saya sih Fatima Arasi ini dulu kayaknya dibunuh dan dibalsuin kematiannya sama perapok gitu dan si Malik ini pengen nyari tahu tentang kebenaran tentang neneknya nah pas gue scroll IG ada yang bikin gue kaget parah jadi ada video yang ngeliatin cucu dari si Fatima ini dalam kondisi yang mengenaskan banget entah maksud dia apa nge-share video kayak gitu tapi ini sangatlah creepy banget jadi di caption videonya dia bilang kalau dicucunya Fatima itu itu meninggal karena dibunuh sama orang yang dibuka perampok yang sama dengan yang ngebunuh dan malsuin kematian neneknya dulu dan inilah videonya untuk memenuhi kebijakan privasi di YouTube mohon pengertiannya karena video ini saya blur untuk memenuhi kebijakan privasi di YouTube dan selamat menyaksikan videonya meskipun agak-agak tidak jelas sedikit selamat menikmati dan menurut saya itu adalah video yang tak layak untuk diposting di media sosial manapun apalagi tanpa sensor dan editing sedikitpun maka dari itu mengapa saya blur videonya hal ini dikarenakan saya takut akan melanggar pedoman komunitas atau bahkan channel saya akan dibanet bila tak mengeblurnya saya harap kalian bisa paham dan mengerti tapi kalau kalian bersikeras pengen lihat video aslinya tinggal kalau kalian search di YouTube channel Malik Arasi Fatima disana akan ada video aslinya tanpa sensoran sedikitpun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati